Sejak 1990, tingkat keberhasilan pendaki di Gunung Efres naik lebih dari 3 kali lipat. Ini terutama karena jumlah pemandu lebih banyak dan peralatan lebih baik. Dan tiap tahun, pendaki yang ingin mencapai puncak dunia itu selalu mengular. Gunung Efres kian padat, inilah fakta data. Efres memiliki predikat sebagai gunung tertinggi di dunia. Ketinggian gunung ini, 8.848 meter di atas perbukaan laut. Gunung Efres juga disebut Komolungma oleh orang-orang Tibet, yang memiliki arti Mother Goddess of the Universe. Pemerintah Nepal sebelumnya juga memberi nama Sagar Mata, yang dapat diartikan sebagai Dewi Langit. Gunung Efres berada di lempeng benua Asia, pada bagian selatan berbatasan dengan negara Nepal. Di bagian utara berbatasan dengan negara Tiongkok dan Tibet. Gunung Efres memiliki 18 jalur pendakian, namun hanya ada 2 jalur standar. South Cole atau South East Ridge lewat Nepal dan jalur North Cole atau North East Ridge dari Tiongkok. Perkiraan cuaca yang lebih baik menyebabkan para pendaki mencoba mendaki pada beberapa hari yang sama tiap tahun. Bulan Mei disebut sebagai musim turis bagi Efres, karena cuaca menuju musim panas yang berarti cerah. Meski demikian, alam tetap saja tidak bisa ditebak, karena terkadang badai menghantam pendaki yang tinggal selangkah lagi menuju puncak. Peraturan yang longgar dan jumlah pemandu komersial yang kian banyak selama lebih dari 25 tahun terakhir, membuat Efres lebih mudah diakses oleh siapapun. Lebih dari separuh pendaki sampai puncak, meski Efres kini bahaya, akibat terlalu sesak. Tahun 2017, sebanyak 634 orang berhasil naik ke puncaknya. Sementara 7 pendaki tewas, kalah dengan alam. Bandingkan dengan tahun 1990, hanya 72 pendaki sampai ke puncak Efres, atau artinya hanya sekitar 18 persen yang berhasil. Tahun 2000, ada 145 orang yang mencapai puncak, atau tingkat keberhasilan pendaki 45 persen. Dan di 2012, ada 547 orang, atau prevalensi keberhasilan pendaki 56 persen. Anggapan bahwa semakin mudah menaklukkan Efres, membuat gunung itu diserbu pendaki yang penasaran. Sayangnya, sebagian besar yang datang merupakan pendaki pemula yang belum punya pengalaman bertarung dengan ganasnya alam. Setiap tahun, sekitar 60 ribu pendaki dan pemandu mengunjungi sisi utara gunung yang berada di wilayah Tiongkok. Para pendaki terbantu dengan serpa. Serpa, atau pemandu pendaki di gunung Efres, seligus berperan sebagai porter tangguh bagi pendaki Efres. Serpa adalah suku di penggunungan Himalaya yang berpigrasi dari Tibet sekitar 5 abad lalu. Mereka tinggal selama beberapa generasi di desa-desa di Nepal Barat yang berada di ketinggian 2.000 sampai 5.000 mdpl. Hasil penelitian dari ekspedisi ilmiah Rumah Sakit Universitas Southampton Inggris pada 2013 menemukan, populasi suku serpa di Himalaya telah berevolusi untuk menguasai kemampuan bertahan hidup dalam ketinggian. Bila ingin mengukur kemampuan tubuh menyesuaikan diri terhadap ketinggian, jawabannya ada dalam pendakian gunung Efres. Kadar oksigen di puncak Efres hanya sepertiga yang terkandung di bumi. Dan menurut konsultan perawatan klinis di Rumah Sakit Universitas Southampton Inggris, sekaligus pendiri ekstrim Efres, Danny Leavitt, hanya 6 persen pendaki dari seluruh dunia yang mampu mendaki tanpa oksigen tambahan. Semakin tinggi dari permukaan laut, tekanan udara semakin rendah. Para pendaki pun membutuhkan bantuan tabung oksigen untuk dapat ke puncak Efres. Jika Anda berada di ketinggian, di atas 2.400 mdpl, kadar oksigennya hanya 70 persen. Dan buat sebagian orang, mereka mulai mengalami acute mountain sickness. Dengan gejala antara lain, sakit kepala, mual, sesak nafas. Ini juga dialami bila Anda langsung mendaki hingga 3.500 meter tanpa memberi tubuh waktu beradaptasi. Di atas 3.500 mdpl ini, kadar oksigen hanya 65 persen. Hingga hipoksemia atau berkurangnya oksigen di dalam darah bisa terjadi. Sementara di ketinggian, di atas 5.500 meter, kadar O2 hanya 45 persen. Di sinilah bisa terjadi hiposegnia, hipokapnia, dan alkalosis yang menyebabkan tremor hingga koma. Ada pun ketinggian di atas 8.000 mdpl dengan O2 tersisa 30 persen, kerap disebut zona mati. Tubuh manusia tidak dirancang hidup di ketinggian itu. Para pendaki harus menggunakan bantuan oksigen dan pasti kesulitan untuk tidur. Tapi mengapa suku serpa bisa bertahan? Penelitian yang dipresentasikan dalam World Extreme Medicine Expo di London 2016 mengidentifikasikan mitokondria suku serpa lebih efisien dalam menggunakan oksigen. Sel mereka seperti mobil yang irit bahan bakar. Serpa bisa mendapat energi dari oksigen yang minim. Mitokondria adalah sel yang berfungsi menghasilkan energi. Siapa meraup untung dari ramainya Everest? Salah satunya, negara yang dilewati jalur pendakian. Pendapatan Nepal yang berada di sisi selatan Everest bertambah 4 juta dolar Amerika per tahun. Ini baru dari urusan surat izin pendakian Everest. Sementara Tiongkok tengah mengembangkan pariwisata Everest. Salah satunya berupa destinasi ski berskala internasional seluas 12 kali lapangan sepak bola. Persaingan antar operator pendakian juga makin sengit. Mulanya biaya paling murah mendaki Everest 20 ribu dolar Amerika. Mulai akhir Desember 2017, pemerintah Nepal mengeluarkan aturan baru. Biaya izin pendakian untuk keluarga non-Nepal ditetapkan sebesar 11 ribu dolar Amerika atau sekitar 150 juta rupiah. Dan sekitar 10 juta rupiah untuk keluarga Nepal. Makin murahnya biaya pendakian dikhawatirkan makin membebani Everest yang sudah terlalu padat dengan pendaki.